baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini sedikit dan singkat mungkinnya terkait dengan bimbingan skripsi masih terkait dengan bimbingan skripsi yaitu hindari satu kata ini kalau saya sih satu kata ini biar tidak berdebat dengan dosen pemimbing atau saling menyakiti satu sama lain nantinya yaitu hindari kata apa? kata tapi ya tapi bu tapi bu ya kan banyak ya jadi begini teman-teman ketika kalian melakukan bimbingan skripsi dengan dosen pemimbing kalian masing-masing pastikan kalian kan sudah siap segala berkas-berkas kalian ide-ide pemimbingan ketika kalian itu melakukan bimbingan skripsi langsung interaksi face-to-face dengan dosen jangan dilakukan apalagi jangan dilakukan ketika kalian online gitu ya aduh jangan dulu deh ya ini offline aja ini bahaya sih menurut saya menurut saya loh ya ketika kalian mempunyai pemikiran ide-ide apapun itu yang kalian menurut kalian itu bagus, kuat lalu kalian itu mengeluarkan kata paling bukan senjata aku sih kata yang paling serem juga sih yaitu kata tapi tersebut teman-teman begini ketika kalian sudah mempunyai ide nih ya misalnya nih ya misalnya misalnya kalian bu saya itu punya ide judulnya tuh seperti ini dan saya nanti maunya tuh meternya itu pakaian seperti ini yaitu kualitatif ataupun kuantitatif nah si dosen membaca dari berkas-berkas kalian dan juga pemikiran kalian itu kayaknya kalau kuantitatif gak cocok kalau kualitatif atau kualitatif gak cocok kuantitatif gak cocok ini cocoknya di kualitatif kayak gitu kan ya terus kalian udah nih mulai nih ya tapi bu kan saya setahu saya bu ya kalau mamanya di tempat yang saya jadikan objek penelitian itu seperti ini bu dan cocoknya itu adalah pakaiannya kuantitatif nah kalau dari saya sebagai orang yang selalu belajar public speaking ada kok yang bisa diganti ya sebenarnya saya sudah pernah juga juga sih ini saya sampaikan mungkin disampaikan begini teman baik ibu terima kasih saya mempunyai pemikiran kenapa saya memilih pemikiran saya ini dengan metode kuantitatif karena begini kalau memang ada tambahan dari ibu dan juga pendapat ibu seperti itu mungkin bisa saya boleh ya bu ya saya pertimbangkan kembali nanti saya coba cari referensi kembali ya bu ya kalian jangan langsung bilang tapi bu tapi bu nah itu kalian pasti bakalan debat gak habis-habisnya itu kayak ngeyel gak sih jadi kalau umamnya kalian ngeyel itu dosen nanti jatuhnya sebel sama kalian ilfil sama kalian kayak gitu ya hindari kata-kata tapi itu buen tapi kalau umamnya ternyata yang saya baca sebenarnya itu triknya atau metodenya itu seperti ini buen pasti saya gak boleh si buen berargumen boleh boleh apalagi argumen kalian apalagi argumen kalian itu adalah argumen yang sangat ilmiah bu baik terima kasih sebenarnya sudah sebenarnya saya sudah membacanya disini sih bu ya itu terkait begini-begini kalau di penelitian sebelumnya katanya itu kalau pakai kualitatif itu lebih terlihat seperti ini nah itu ilmiah banget ilmiah banget itu alasannya kalian itu insya Allah kalau tanpa kata tapi pun dosen juga bakalan dosen juga bakalan oke gitu lah setuju ACC gitu ya kalaupun kalian itu kuat banget yang namanya apa yang namanya alasan kalian dengan argumentasi kalian itu kalau umamanya kalau umamanya alasan kalian itu kuat dan ilmiah tanpa kalian bilang tapi pun dosen bakalan asisi dan pasti bakalan menerima ide kalian itu ya jadi hindari kata-kata tapi itu sangat tidak nyaman buat antara dosen dan juga mahasiswa saya tahu kalian itu udah punya pemikiran yang luas gitu ya tapi kita juga harus dijaga etikanya ketika kita itu berbicara ketika kita berbicara dengan pembimbing kita itu saja sih ya kalau bisa diganti dengan kata yang saya bilang diganti kata tapinya tapi kalau kalian memang pakai udah mentok nih ya pakai kata tapi kalian harus benar-benar punya yang namanya landasan atau alasan yang sangat ilmiah bagus kayak gitu ya jadi itu saja dari saya kalian benar-benar harus bisa menjaga etika ketika kalian bimbingan gitu aja terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati